Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita Bahas mengenai aksi Demo para buruh Yang digelar di depan balai Kota DKI Jakarta Nah teman-teman, aksi buruh Sebenarnya bukan Hanya kemarin, tetapi sebelumnya Itu juga sudah ada Aksi buruh, melakukan aksi Demo di depan balai kota DKI Jakarta, yang kemarin itu Juga ditemui oleh Pak Anies Baswedan, Pak Anies bertemu Dengan para buruh terkait Permintaan kenaikan UMP Di DKI Jakarta Dan pada waktu itu Pak Anies juga Menyampaikan beberapa opsi Terkait agar biaya operasional Para buruh ini bisa dibantu Lewat pemerintah Provinsi DKI Jakarta Termasuk terkait kalau ingin Melakukan perjalanan lewat Transportasi yang disediakan Pemprov DKI Jakarta ini Tidak perlu bayar, alias gratis Jadi transportasi gratis Kemudian Pak Anies juga Menyediakan kooperasi-kooperasi Yang menyediakan bahan pokok Untuk para buruh Dan itu harganya lebih murah Jadi opsi-opsi itu sudah Diberikan dan para buruh setuju Pada waktu itu Tetapi kemarin itu pada hari Senin Tanggal 29 November ini Melakukan aksi lagi di depan balai kota Intinya para buruh itu Minta kenaikan UMP di tahun 2022 Kalau kemarin itu kenaikan kan Hanya sekitar 0,85% Untuk 2022 Dan ini Minta dinaikan kembali Dan sebenarnya Pak Anies juga Sudah menyampaikan kemarin Pada tanggal 21 November 2021 Terkait UMP Di DKI Jakarta Kalau kita lihat Angkanya cukup besar teman-teman Sebenarnya Angka UMP di tahun 2022 Itu 4.453.963 rupiah Jadi 4,4 juta Untuk UMP di wilayah DKI Jakarta Tetapi ini juga masih Diprotes oleh para buruh Sehingga para buruh melakukan aksi demo kemarin Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Kita akan baca beritanya Mengenai aksi buruh Yang melakukan aksi demo Di depan balik kota Dan Yang menariknya teman-teman Para buruh ini meneriakan Anies Baswedan Presiden Republik Indonesia Wow Ini luar biasa teman-teman Bahwa buruh juga mendukung Pak Anies Untuk menjadi Calon Presiden di 2024 mendatang Kita ambil berita teman-teman Dari Kumparan News Buruh kembali teriakan Anies calon Presiden 2024 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Menemui masa buruh Usai melakukan dialog Secara tertutup Dengan Ketua Perda KSBI Winarso Dan satu perwakilan buruh Senin 29 November 2021 Saya akan cerita Seminggu lalu Kami telah Kirimkan surat Kem Naker Kami melihat PP36 Yang kami terima Formulanya Bila diterapkan di Jakarta Buruh di Jakarta Hanya mengalami kenaikan 38.000 rupiah Kami melihat Angka ini amat kecil Dibandingkan sebelumnya Kata Anies Di hadapan Masa buruh Di depan balik kota DKI Jakarta Senin 29 November 2021 Anies juga berterima kasih Kepada masa yang berkumpul Di balik kota Karena telah memperjuangkan Nasib hidup buruh Jakarta Dan wilayah sekitarnya Teman-teman Hadir di sini Memperjuangkan nasib buruh Terima kasih Kata Anies Baswedan Anies mengatakan Bahwa Ia saat ini Juga tengah memperjuangkan Keadilan Baik Bagi buruh Maupun pengusaha Apalagi setelah Dua tahun pandemi Tentu banyak sektor Yang berdampak Kita ingin Di Jakarta Baik buruh Ataupun pengusaha Merasakan keadilan Kita tahu Saat ini Ada sektor Yang mengalami kesulitan Tapi ada juga Yang mengalami Keuntungan Saat ini Kami memperjuangkan Agar WMP Di Jakarta Naik lebih tinggi Daripada Yang ada sekarang Lanjut Anies Setelah itu Anies disoraki Oleh masa Anies calon presiden 2024 Sesaat setelah Anies melakukan Orasi Jadi perjuangan Pak Anies juga Luar biasa Teman-teman Agar WMP Di Jakarta Itu naik Dan tentu Memang harus Ada kerjasama Dengan Menteri Tenaga Kerja Kalau Pak Anies Menaikkan Misalkan WMP Di atas ketentuan Dari Menteri Tenaga Kerja Maka Anies bisa salah Bisa berhadapan dengan hukum Karena itu memang Anies berkirim surat Kepada Menteri Tenaga Kerja Untuk mengkaji terkait Undang-undang Pengupahan ini Jadi Pak Anies juga Berjuang untuk itu Teman-teman Untuk menaikkan Gaji para buruh ini Sebelumnya Anies memutuskan Untuk memanggil Perwakilan buruh Masa Terpantau Sempat rusuh Memaksa masuk Kedalam pagar Dan melempar botol Kedalam wilayah Balikota Kalau Bapak Anies Tidak mau Menemui kami Kami semua Akan masuk Kedalam balikota Kata Winarso Saat memimpin orasi Aksi unjuk rasa Di depan balikota DKI Jakarta Setelah itu Winarso Selaku Pimpinan aksi Meminta masa aksi Untuk kembali tenang Dan kondusif Saat ia masuk Untuk menemui Anies Belum diketahui Aksi unjuk rasa Ini menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Untuk mencabut surat Ketetapan SK Mengenai UMP 2022 Yang merupakan Turunan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang cipta kerja Sebelumnya Kamis 25 November MK menetapkan Bahwa undang-undang Cipta kerja Ini cacat formil Maka dari itu MK meminta DPR RI Untuk memperbaiki Undang-undang tersebut Dalam ukuran waktu Dua tahun Jadi ini cukup jelas Keputusan dari Mahkamah Konstitusi Bahwa Undang-undang cipta kerja Adalah cacat formil Dan harus dibenahi Selama Kurun waktu Dua tahun Kalau kurun waktu Dua tahun Tidak dibenahi Maka Undang-undang yang lama Tentang Cipta kerja ini Berlaku Bukan Undang-undang yang Sekarang Kalau ini Pihak pemerintah Maupun DPR Tidak bisa memperbaiki Dalam waktu Dua tahun Hal inilah yang Kemudian mendorong Masa Serikat Buruh Untuk mendesak Anies untuk Segera mencabut SK tersebut Agar bisa Menaikan UMP Tahun 2022 Yang awalnya Telah disepakati Anies sebelumnya Juga telah Mengeluarkan surat Kepada Menteri Tendah Kerja Pada 22 November Lalu Untuk melakukan Tinjauan kembali Terhadap UMP 2022 Yang dinilai Terlalu kecil Kita lihat Teman-teman Di gambar ini Pak Anies sedang Lesean di asfal ini Bersama para buruh Jadi ketika ada Aksi unjuk rasa Ternyata Anies Ini beberapa kali Menemui Para demonstran Termasuk para buruh Dan bahkan Pak Anies ini Duduk Lesean bersama para buruh Di asfal terbuka Ini suatu luar biasa Bukan berarti ini Sebuah pencitraan Tetapi ini memang Kenyataannya Seperti itu Jadi Pak Anies ini Lebih memilih Rakyatnya Memperjuangkan Haknya Agar kehidupan mereka Menjadi lebih baik Jadi ini sesuatu Yang luar biasa Yang dilakukan Pak Anies Pasvidan Yang sepakat tentunya Agar Kesehatan para buruh ini Lebih terjamin Dengan Menaikan UMP Di Jakarta Karena UMP Untuk tahun 2022 Ini dirasa kecil Karena 0,8 Untuk kenaikannya Apalagi Dari Keputusan MK Bahwa Undang-Undang Cipta Kerja Itu cacat formal Maka ini mendorong Masa Para buruh Untuk melakukan Unjuk rasa lagi Untuk Menaikan UMP Di DKI Jakarta Padahal Sebelumnya Pak Anies sudah Mengumumkan Bahwa UMP Di Jakarta itu 4.400.000 Lebih Jadi 4,4 juta Itu sudah disampaikan Oleh Pak Anies Pasvidan Tetapi Para buruh Masih merasa kurang Dengan Kenaikan Kecil Seperti itu Karena itu Para buruh Melakukan Aksi Unjuk rasa Dan Pak Anies Juga Bersepakat Dengan para buruh Agar Kejataran para buruh Ini lebih terjamin Tentunya Dengan Menaikan UMP Yang jauh lebih besar Nah Itu teman-teman Usaha-usaha Yang dilakukan Para buruh Dan usaha Yang dilakukan Pak Anies Pasvidan Agar Upah para buruh Ini bisa Naik Itu teman-teman Yang bisa kita bahas Kali ini Dan bagaimana Menurut pendapat Teman-teman sekalian Tulis di kolom Komentar Karena komentar Teman-teman Akan sangat Bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa